Intro Ada banyak sekali virus yang bisa menyerang tubuh manusia Bahkan mikroorganisme yang bersifat parasit ini bisa juga merenggut nyawa kita Nah dari sekian banyak virus yang ada di luar sana Tim Ayo Hidup Sehat telah mengumpulkan beberapa jenis virus yang dianggap paling berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia Dan berikut infonya untuk Anda Di urutan kelima ada virus influenza Penyebaran virus influenza biasanya semakin marak di kalah musim hujan tiba Virus ini adalah penyebab utama dari penyakit yang biasa kita kenal dengan flu Virus influenza dapat menyebar melalui batuk dan bersin penderita flu Virus ini juga menyerang bagian pernafasan sehingga orang yang terinfeksi akan mengalami gangguan pernafasan Percaya atau tidak dulu virus influenza ini pernah membuat geger benua Eropa di tahun 1918 Kala itu flu mewabah di Spanyol dan menelan korban jiwa hingga lebih dari 100 juta orang Untungnya saat ini virus influenza sudah bisa disembuhkan dengan mudah Di urutan keempat ada pramisovirus atau lebih dikenal dengan nama virus campak Pramisovirus mengakibatkan penyakit campak Virus ini termasuk virus yang sangat mudah ditularkan Penularan penyakit campak terjadi apabila kita menghirup percikan cairan bersih atau batuk dari penderita Gejala umumnya ditandai dengan demam, batuk dan timbulnya ruam pada kulit Menurut data Kementerian Kesehatan pada tahun 2015 tercatat ada 8.185 kasus campak Indonesia sendiri menargetkan bebas campak pada tahun 2020 Di urutan ketiga ada virus varicella zoster atau yang dikenal dengan cacar air Cacar air sangat mudah dan cepat menular Penularannya bisa terjadi saat penderita bersin ataupun batuk Penularan akan lebih cepat bila terjadi kontak langsung dengan lendir dan luka penderita Faktanya, 90% anak-anak lebih muda terkena penyakit cacar ketimbang orang dewasa Penyakit ini juga memiliki resiko berulang yang tinggi Bagi orang dewasa yang terkena penyakit cacar ini Risikonya bahkan bisa mengakibatkan kematian Bila terjadi komplikasi kesaraf dan paru-paru Di urutan kedua ada virus hepatitis Virus ini dinamai huruf kapital A sampai dengan E Hepatitis dikenal sebagai penyebab penyakit kuning atau liver Yang mana virus ini menyerang organ hati manusia Selain infeksi virus, penyakit hepatitis juga bisa disebabkan oleh kebiasaan Mengonsumsi alkohol atau obat-obatan tertentu Pada tahun 2015, WHO mencatat ada 1,34 juta orang yang meninggal Akibat penyakit yang berkaitan dengan virus ini Dari 5 jenis virus hepatitis, 2 di antaranya yaitu hepatitis B dan C Adalah yang paling berbahaya karena bisa menyebabkan kerusakan hati Di urutan pertama adalah HIV atau Human Immuno Deficiency Virus Virus jenis ini biasanya menyerang sistem kekebalan tubuh manusia Virus HIV adalah penyebab utama penyakit AIDS Atau Acquired Immuno Deficiency Syndrome adalah sindrom rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia Atau infeksi virus HIV AIDS termasuk jenis penyakit yang sangat mematikan Karena sampai sekarang belum ditemukan obatnya Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dari Januari hingga Maret 2016 Tercatat ada 7,146 kasus HIV Dan 305 kasus AIDS di Indonesia Saat ini, setiap harinya ada 90 orang yang terinfeksi virus HIV Dan 5 orang yang meninggal karena AIDS Terima kasih telah menonton!